Intro Ohayo, halo Ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm Nah, hari ini Om David pengen ngajak kalian bersihin kura-kura Gimana caranya kita mandiin kura-kura Kemudian bersihin kura-kura Dengan cara yang sangat simpel dan sangat mudah Gimana caranya? Nah, langsung aja ikutin Om David Bersihin kura-kura sambil mandiin kura-kura Anakan Sulkata, oke? Yuk, langsung Ini adalah anakan-anakan Sulkatanya Om David Yang sedang Om David mau rendem air hangat Nah, kalian pasti udah paham Karena udah sering lihat video Om David tentang Merendem Sulkata-Sulkata dengan air hangat yang cenderung panas Nah, cuma kali ini selain Om David mau rendam Om David mau mandiin mereka Mau disikatin satu-satu Kenapa? Karena Om David lagi rajin Nah, seperti apa? Kita lihat aja video berikut ini, oke? Nah, jadi sekarang Om David mau kasih tau kamu Gimana caranya untuk membersihin anakan Sulkata Ya, yang pertama-tama kamu ambil sikat gigi Sikat gigi ini kamu ambil yang bulunya halus Ya, jangan yang bulunya itu keras ya Ambil yang halus Nah, kemudian yang kedua Gampang aja Kamu ambil sabun baby Nah, kenapa sabun baby? Karena sabun baby ini Dia kalaupun kena matanya anakan Sulkata kita Dia tidak pedih di mata Ya, jadi tidak membuat matanya anakan Sulkata kita iritasi Oke? Ini, ini Udah, cukup Very easy, very simple Oke? Sekarang Om David kasih contoh Nah, ini kita tinggal taruh aja disini Iya, secukupnya aja Kemudian kita ambil salah satu Sulkata kita yang kotor Nah, ini ya Biasanya Sulkata itu kotor di bagian bawah sini Kenapa dia kotor? Karena biasanya kan Sulkata itu namanya binatang Pasti dia pipis atau buang kotoran Nah, dia beredar-beredar-beredar Disitu-situ aja Sehingga akan kotor Keinjek-injek Nah, termasuk temennya kalau kalian pelihara Sulkata lebih dari satu Oke? Nah, yang pertama kita bersihin Ini namanya adalah plastron Nah, kita singkat aja Kayak gini Ya Sikat aja sampai bersih pelan-pelan Santai aja Nah, kemudian ini Kakinya kan ada sisik-sisik nih Kalian sikat juga Nah, terus kalian sikat juga Kalau kalian mau sikat mulutnya Kadang-kadang mulutnya juga kurang-kurang Sulkata itu Ada bekas-bekas makanan ya Biasanya dia hijau-hijau Atau hitam-hitam Nah, karena kita pakai sabun baby Gak apa-apa Kita singkat aja pelan-pelan Karena matanya sedikit gak apa-apa Karena gak pedih di mata Ya? Nah, seperti ini Kadang-kadang kalau kita mandin dia Dia suka pipis ataupun Ya, gak apa-apa Itu karena dia terangsang ya Di bagian perutnya nanti keluar kotoran Atau keluar pipis Jadi siap-siap menghindar Kayak gitu Ya Kalian bersihin semua Ya kan Ininya agak kotor Kalian cuci lagi Ya Kurang-kurangnya juga bisa kalian siram air dulu Sampai bersih Seperti ini Ya Nah Lalu kalian bisa mulai sikat tempurungnya Nah Sikat tempurungnya biasa aja Gak usah terlalu keras-keras juga Pelan-pelan aja Nah Kan bulu sikatnya juga udah halus ya Seperti ini Udah Begini aja Kinclong Kalian siram lagi pake air ya Kalian banjur ya Kalau masih belum bersih Kalian ulangi satu kali lagi Udah Ingat ya Pake bulu sikat gigi yang halus Yang halus ya Seperti ini Pake sabun baby Atau sabun khusus koto juga boleh Ya Plastorannya lagi Diulangi beberapa kali juga boleh Supaya kurang-kurangnya bersih Kinclong Nah Kebersihan tuh sebagian Daripada iman Oke Langsung bersih Wangi Kalian boleh keringin pake anduk kering Pake tisu kering Atau basah-basah gini Nanti kalian taruh aja Di wadahnya Kalian nyalain lampu Nanti dia kering sendiri Sambil makan Setelah itu dijemur juga boleh Kalau pagi hari Oke Jangan lupa ya Gampang aja Oke Jadi Semua sulkata-sulkata Anakan ini Sudah om David Sikat ya Satu persatu Ya Memang mungkin Sikatnya juga Gak terlalu Sempurna ya Artinya Om David Bersihinnya Bersihinnya Karena sendirian Sikatin satu-satu Ya mungkin Gak semuanya itu Bersih secara sempurna Tapi paling tidak Mereka sudah Oke lah Sudah mandi Sudah disikatin Harusnya Sudah bersih Bersih itu kan Bagus ya Bersih itu juga Membuat Sulkatannya juga enak Dilihat Dan juga Bersih itu Membuat sulkatannya Jauh dari Penyakit Nah ini Om David Bilas terakhir ya Sudah selesai Tadi kita rendem Poknya sudah keluar banyak Kuratenya juga sudah Kemudian tadi Om David Sudah sikat Seperti yang Sudah kalian lihat Nah Sekarang Dibilas terakhir Supaya bersih ya Di barat mobil Disiram terakhir Nah baru dilapin Oke Om David Matin dulu ya Nah Tadi kan berisik Karena banyak Bunyi air Gemericik ya Nah ini sulkatannya Lagi pada berenang-berenang Karena airnya Cukup tinggi Nah ini si brengo ini Nah Nih Tadi Om David Videoin Nyikat si brengoy Lihat tuh Kinclong ya Tuh Mantep ya Padahal nih Videonya juga Nggak full HD loh Tapi Oke banget nih Si brengoy Udah mandi Udah disikatin Lihat Dia termasuk Dom ya Berat badannya Ini Aduh Ciamik ya Om David juga Jatuh cinta banget Masih brengoy Lihat Om David udah sikat Plastronnya ya Sudah bersih ya Sisik-sisik di kakinya Juga tadi Om David sikat Nah cuman mulutnya Om David tadi Nggak sikat sempurna ya Tapi sudah bersih juga Sebagian nih Bekas sisa-sisa makanan Si brengoy Kaki-kakinya tadi Om David sikat juga Ya Plastronnya Sudah bersih Karapasnya Tempurungnya Nah ini juga Sudah oke ya Sudah bersih ya Tuh Dulu nih si brengoy Ini dua telas nih Kecilnya Makanya kelihatan Sisa-sisa Apa Tidak ada dotnya ya Cantik ya Oke Kita coba lihat yang lain ya Jangan cuman si brengoy Doang Nah ini juga cakep nih Tuh ya Warnanya Wow Amazing Plastronnya juga sudah bersih Kaki-kakinya Cuman mulutnya Harus spesial Treatment ya Dikatnya pelan-pelan Satu-satu ya Mesti Apa namanya Detail Pelan-pelan Nanti lama-lama dia bersih Oke Kita coba ambil lagi Satu lagi nih Ini juga cakep nih Iya Nah Gimana tuh Cantik sekali ya Oke Lihat tuh Pasti pada suka ya Om David juga suka Om David suka nih Model-model Lucu-lucu Emot Membulet-membulet Gini Montok ya Aktif Iya Om David diberakin Oh my god Tidak Ding 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 Aduh Yeay Kita buang dulu ya Ih Cuci tangan dulu disini Ya Jangan geli ya Itu hal yang biasa Kalau kita pelihara binatang ya Pipis Pup dan segala macemnya Enggak usah geli Kan bisa cuci tangan Cuci tangan dengan sabun Ada salah satu subscribernya Om David Nanya Om David bener gak sih Kura-kura sulukata itu carrier atau pembawa bakteri salmonella Oke Jawaban Om David Semua binatang ya Baik itu anjing Kucing Burung Kura-kura Ikan Semuanya Pasti Buang kotoran Kotoran Kemudian Semuanya juga Pasti Pipis Yang terpenting adalah Pada saat kita setelah merawat Anakan-anakan sulukata ini Kita pegang-pegang Kita harus cuci Cuci tangan Cuci tangan pakai Pake sabun Jangan habis pegang kura-kura Terus makan ya Ya ampun Nah itu namanya Kesalahan sendi Sendiri Megang-megang anjing Belai-belai Bulunya Abis itu Megang kerupuk Makan kerupuk Megang-megang kucing Sayang-sayangin kucing Blah-blah Abis itu Makan nasi pakai tangan Yaelah Kalau itu sih Berarti Meracuni diri sendiri ya Aduh Om David Sampai ketawa geli ya Sambil megang kamera ya Megang handphone Video ini diambil Menggunakan handphone ya Jadi kalau kualitasnya Biasa aja ya Maklumin aja ya Nanti Om David Kalau ada receki Pakai alat Kamer yang lebih bagus Kualitas gambarnya Oke jadi jawaban Om David gitu ya Binatang apapun Kalau kita pelihara Pasti Namanya aja binatang ya Manusia aja Kotor ya Kita habis kotor-kotor Pasti mandi Cuci tangan Keramas Ya kan Bawa keringat Pakai deodoran Segala macam Jaga kebersih Kebersihan Gak ada masalah kok Anak-anak kita Kalau misalnya megang Kura-kura Ya kita cuci tangan yang bersih Kita awasin pakai sabun Banyak anak-anak yang perlu Diajarkan Menyayangi Bina Binatang Kenapa? Supaya mereka belajar Artinya Kasih sayang Ya kan Nah Memelihara kura-kura Adalah Salah satu cara Membuat Anak-anak kita Belajar mengenai Kasih sayang Kepada Makhluk hidup lainnya Kedua Mengajarkan mereka Bagaimana Bertanggung jawab Kita harus mengajarkan mereka Bagaimana Memelihara Membesarkan Memberi makan Bertanggung jawab Karena mereka sudah Menginginkan Makhluk hidup untuk dipelihara Itu adalah Pembelajaran Di dalam hidup Ada lesson learnnya Dan tidak didapatkan Di sekolah Kita sebagai orang tua Sebagai kakak Sebagai om Juga sebagai teman Kita perlu Membuat orang lain Mencintai Makhluk hidup Ciptaan Tuhan lainnya Agar mereka Menghargai kehidupan Agar mereka belajar Merawat Makhluk hidup Jadi tidak egois Jadi Mereka juga belajar Untuk tidak Tidak individualis Seperti itu ya Banyak nilai-nilai Positif Dan nilai-nilai yang baik Dari memelihara Binatang Oleh sebab itu Om David sarankan Buat orang tua-orang tua Yang menonton videonya Om David Atau anak-anak kecil Yang memang Menyukai kura-kura Kalian Pelihara Kalau orang tua Belikan anak kalian Kalau kalian Anak-anak Minta pada orang tua kalian Nah Kalian belajar Bertanggung jawab Memelihara Makhluk hidup Seperti kura-kura Surkata ini Dari kecil Sampai menjadi besar Kapan kalian Harus disiplin Memberinya makan Menjemurnya Merawatnya Sampai besar Ya Itu saran Biasanya Kalian males Untuk melakukannya Ya kan Ya kan Ngaku Ayo 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 Ngaku Makanya Om David Kasih cara yang Very Very easy Sangat simple Ambil sikat gigi Ambil sabun baby Ya Kalian siapin aja Yang gak pedih di mata Sikat Kuranya Baik-baik Pelan-pelan Teliti Kemudian Kalian Bilas Pakai air Kalian keringkan Boleh pakai tisu Boleh juga Pakai anduk kecil Boleh juga langsung Basah-basah Ditaruh di bawah Lampu panas Sambil Makan Nah Oke Thank you Udah nonton videonya Om David Jangan lupa Om David minta tolong Di subscribe Di like Di share And di komen Nah Buat yang pengen hubungin Om David Monggo Silahkan WA aja Ke nomor di bawah ini Ya Buat anak-anak kecil Yang pengen pelihara Sukata Seperti tadi kata Om David Minta sama orang tua kalian Oke 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 Buat orang tua Nah Kalian cocok sekali Kalau anak kalian Dikasih Memelihara Kura-kura Sukata Pertama Dia itu sangat jinak Tidak menggigit Dia itu herbivora Makanannya murah Cara rawatnya gampang Membuat Anak-anak kalian Belajar Akan artinya Tanggung jawab Dan kasih sayang Kalian bisa Memberikan guidance Atau bimbingan Agar anak-anak kalian Mengerti yang namanya Kehidupan Makhluk hidup Ciptaan Tuhan lainnya Oke Itu aja Dari Om David Thank you Selamat malam Selamat beristirahat Bye-bye Bye 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 Bye